Intro Hai guys dari semifinal Julius Barth Generation Cup Malweather Champion Chester Kalau kalian udah nonton babak semifinal lainnya antara Magnus Carlsen berhadapan dengan Vinser Kemer Di video kali ini saya akan bahas partai dari pecatur muda berbakat, pecatur muda menjanjikan Arjun Eri Gaisi Berhadapan dengan Lee Kuang Lim, pecatur nomor 1 Vietnam yang menjadi pelatih kepala di Universitas Webster Tempatnya para pecatur dunia kuliah juga melanjutkan karir caturnya di Amerika Serikat Teman-teman Lee Kuang Lim lolos ke babak semifinal karena memulangkan pecatur Amerika Serikat Yaitu Hans Niemann, pecatur kontroversial yang sedang hangat dibicarakan Sementara Arjun Eri Gaisi juga memulangkan pecatur Amerika Serikat lainnya Pecatur muda, 15 tahun, Christopher Rio Nah langsung saja kita bahas partai mereka, ini dari game kedua Dimana game pertama mereka draw Ini partai yang sangat seru, seperti biasa Arjun Eri Gaisi gaya bermainnya itu taktikal banget Sementara Lee Kuang Lim itu dikenal dengan permainan solidnya Dengan gaya posisional Arjun Eri Gaisi memegang bu putih memulai dengan langkah M4 Ini pertandingan secara daring dan dijawab dengan E5 Putih kuda F3, hitam kuda C6 Dan kemudian Italian game menjadi pilihan Arjun Eri Gaisi Kemudian Lee Kuang Lim menjawab dengan gajah C5, putih C3 Oh iya, pembukaan ini dikenal karena yang memainkan pertama kali adalah orang Italia Dan dikenal dengan Giocho, juga Greco Saya pernah bahas tentang siapa yang pertama kali membahas Pertama kali mempopulerkan pembukaan Italian game Nah setelah langkah C3 ya Hitam bisa memilih beberapa pilihan yaitu kuda kepetak F6 Pilihan dari langkah C3 ini untuk mendobrak dengan D4 juga ya Atau D2, D3 Tau hitam bisa menjawab dengan menteri E7 Dan yang ketiga adalah langkah D6 Nah, Lee Kuang Lim memilih dengan kuda kepetak F6 Kemudian putih lanjutkan dengan langkah D3 Sebenarnya langkah D4 juga populer ya teman-teman Cuman karena jika sang lawan mengetahui ya Sebagai pemain hitam ini akan mengarah kepada partai yang berakhir dengan remis Jadi langkah D3 ini di top class player Di world class player paling banyak dipilih Karena ini menyajikan kreativitas dari pemain Tidak terlalu terburu-buru untuk menukar pion di petak D4 Setelah D3, hitam D6 Kemudian putih rokade pendek, hitam rokade pendek Dan putih lanjutkan dengan mempin Menteri di petak D8 dengan gajah G5 Hitam taktis dengan H6, putih gajah H4 dan hitam A5 Kekuatan dari pembukaan Italian game adalah gajah terang milik putih dan gajah gelap milik pemain hitam A5 jelas ini untuk memberikan ruang bagi gajah di petak A7 juga mencegah B2, B4 tercipta Putih benteng S1, hitam gajah tarik ke petak A7, putih kuda BD2 Bisa kah kalian tebak di langkah ke 10? Tuh, Li Kuang Lim akan memainkan langkah apa guys? Ya, Li Kuang Lim membongkar dengan langkah G5 Putih tidak tertarik untuk melakukan pengorbanan dengan kuda makan pion G5 Karena jika kuda memukul pion G5 Maka hitam akan respon dengan pion H makan G5 Gajah memukul pion Dan hitam akan memainkan langkah gajah ke petak G4 Sebenarnya ini sajian partai yang menarik ya Kalau misalkan Arjun Erigaisi ini langkah kuda makan pion G5 Malah dianggap tidak salah bagi evolution bar Mungkin yang akan dilakukan selain Ya, gajah G4 disini pilihan yang paling tepat Dianggap sebagai evolution bar ini yang paling bagus Tapi ini menguntungkan bagi pemain putih Dan hitam akan lakukan gajah makan pion F2 Raja makan gajah, menteri makan gajah Dan kuda ke petak F3 Ini yang akan terjadi Ya, hitam kalah satu pion ya Tapi juga mengambil ruang ya Bahwa rajanya juga dalam posisi yang terincar Ini mungkin bisa raja H8 dan benteng G8 Dan ini mungkin tidak disukai oleh Arjun Erigaisi Jadi kita back to the game Jadi sebenarnya kuda makan pion G5 dapat dilakukan Dan ini bisa menjadi pilihan bagi teman-teman yang sedang menonton Arjun memilih gajah tarik ke petak G3 Kemudian Li Kuang Lim melanjutkan dengan kuda ke petak H7 Dan kemudian putih menutup serangan dari gajah di petak H7 dengan D4 Ini kalau dihitung sekilas juga bisa mendapatkan satu pion ya Pemain hitam Mari kita bahas Pion E makan D4 Maka putih akan memilih dengan langkah H3 guys Disini Mungkin ini untuk memberikan dobrakan dari M4 E5 ya Jadi gak apa-apa ngasih satu pion Ya setelah langkah D4 Hitam lebih memilih dengan H5 Dengan ide mematikan gajah di petak G3 Putih H3 Hitam H4 Putih Gajah tarik ke petak H2 Li Kuang Lim melanjutkan serangan dengan G4 Boom Pion memukul pion Gajah memukul pion Dan putih tarik gajah ke petak E2 Hitam menteri ke petak F6 Dan putih kuda C4 Nah ini momen krusialnya Karena disini Li Kuang Lim memilih memukul pion di petak D4 Dan ini dianggap bukan langkah yang tepat Ini waktunya Sobat RL Chess menebak Apa langkah yang akan dimainkan oleh Arjun Eri Gaisi di langkah berikutnya Dengan waktu yang masih banyak 15 menit dan 30 detik Kalian bisa lihat Li Kuang Lim Time pressure Dia berbeda 5 menit Dan disini Arjun membongkar dengan langkah E5 Boom Pion D makan E5 Kuda C memukul pion E5 Dan hitam gajah memukul kuda F3 Ini juga bukan langkah yang tepat bagi pemain hitam Kemudian putih lanjutkan dengan gajah memukul gajah Hitam memukul pion C3 Putih kuda D7 Boom Ada ancaman menteri dan benteng Sekali lagi Li Kuang Lim melakukan blunder dengan memplot menteri ke petak F5 Bisakah kalian tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh Arjun Eri Gaisi guys Congratulations kalau kalian mampu menebak gajah ke petak M4 Hitam menteri memukul pion F2 Boom Tidak apa-apa Raja tinggal geser ke petak H1 Dan ada ancaman berbahaya dari gajah di petak center Mengancam kuda di petak H7 Dan serangan di sayap raja Dengan menteri bisa membantu serangan ke petak H5 Raja ke petak H1 Li Kuang Lim kuda ke petak F6 Dapatkah kalian tebak kembali apa langkah terbaik untuk pemain putih Congratulations Gajah memukul kuda C6 Pion B memukul gajah Dan benteng F1 Ada ancaman menteri Dan sekaligus kuda di petak F6 Hitam C2 Putih menteri C1 Hitam menteri memukul benteng Menteri memukul menteri Kuda memukul kuda Satu menteri ditukar dengan benteng dan kuda Putih Keluar dari tekanan dan menyerang dengan menteri ke petak F5 Boom Benteng F ke petak E8 Diberikan kuda di petak D7 Arjun memakan kuda Hitam benteng A ke petak D8 Dengan tujuan memplot benteng di petak D1 Putih tarik menteri ke petak G4 Boom Raja ke petak F8 Putih gajah F4 Kemudian hitam gajah ke petak E3 Dengan tujuan Mempromosikan pion Gajah memukul gajah Benteng memukul gajah Dan putih benteng F1 Di kuanglim H3 Boom Putih menteri H5 Hitam memukul pion G2 Raja memukul pion Hitam benteng D2 Putih raja H1 Seolah berbahaya tapi Arjun Mampu memplot rajanya di posisi yang aman Dan hitam belum bisa Melaksanakan idenya Mentuntaskan idenya dengan mempromosikan pion Karena petak D1 masih dikontrol oleh benteng Dan menteri di petak H5 Ada ancaman pada pion F7 Juga ada ancaman skak Dan mendapatkan benteng Hitam memilih Raja ke petak E8 Dan bisakah kalian tebak Apa langkah yang tepat untuk menyelesaikan permainan Beberapa langkah ke depan Ya jelas menteri memukul pion F7 Boom Raja D8 Menteri G8 Raja ke petak D7 Benteng F7 Benteng menutup Benteng memukul benteng Dan raja ke petak D6 Menteri D8 Likwanglim menyerah Mengapa menyerah? Karena benteng memukul benteng Raja memukul benteng Akan ada menteri G5 Dan skak mendapatkan benteng Pion gagal promosi Inilah yang terjadi Setelah benteng ke petak F7 Mengapa tidak menghindar saja Dengan raja ke petak D6 Ya maka putih akan ada menteri D8 Dan mendapatkan benteng di petak D2 Jadi apa kesalahan Yang dilakukan oleh pemain hitam? Ya kesalahan yang dilakukan adalah dengan Menerima ya Pengorbanan pion di petak D4 Dan putih bisa mendobrak dengan langkah E5 Ini momennya guys Nah seharusnya Ketika putih memainkan kuda C4 Langkah yang tepat bagi Likwanglim adalah Memukul kuda terlebih dahulu Kemudian gajah memukul gajah Dan dia dapat lanjutkan dengan kuda G5 Memang ini masih dikatakan unggul bagi putih Tapi secara permainan ini menarik Untuk dipilih oleh pemain hitam Karena hitam menekan pion D4 Juga memberikan tekanan pada pion F2 Inilah yang terjadi Yang pasti kesalahan dari Likwanglim adalah Mengizinkan Arjun Erigeisi bermain dengan Gaya bermainnya yang sangat taktikal Juga akurasi yang tajam Apa komentar kalian? Pastinya dengan kemenangan ini Arjun akan berhadapan dengan Magnus Carson Nanti malam jam 11 malam waktu Indonesia Barat RL CES akan live Sementara Likwanglim harus tumbang Dan harus mencari posisi 3 Melawan Vincent Kemer Pecatur nomor 1 Jerman Tengok berada di kolom komentar Jangan lupa like, share, dan subscribe Gak ada pragnan anda Arjun Erigeisi pun jadi Gila memang percaturan India ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.